Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman? Gimana nih teman-teman hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat Bahagia ya teman-teman ya Alhamdulillah hari ini Sazenofi bisa menyapa teman-teman kembali Dengan pembelajaran IPA Menyadangkan Oke teman-teman di modul yang sekarang Teman-teman sedang pelajari Atau buku tema yang sedang teman-teman pelajari Kali ini kita akan membahas Mengenai sistem pernafasan Pada manusia teman-teman Sebelum mulai Sazenofi mau share sedikit nih Sama teman-teman Apa sih Sazenofi manfaatnya nih Kita belajar tentang sistem pernafasan Pada manusia teman-teman Masya Allah kali ini Sazenofi membawa Alat peraga berfaktor semanusia nih teman-teman Kita akan mengulih Kalau di dalam tubuh kita tuh Ada organ apa saja sih yang Masya Allah menakjubkan Dan sudah Allah ciptakan dengan begitu sempurna Dengan mengetahui sistem pernafasan Pada manusia teman-teman akan menemukan Hal-hal menakjubkan nih Bagaimana tubuh kita melakukan pernafasan Itu luar biasa prosesnya Dan juga dengan teman-teman tahu Tentang pernafasan manusia Teman-teman akan lebih menyayangi Dan menjaga kesehatan Pada pernafasan kita Lanjutin teman-teman yuk Nah teman-teman Sebenarnya secara umum Atau utamanya Organ pernafasan pada manusia itu Ada tiga teman-teman Yang pertama adalah Ada hidung Lalu ada tenggorokan Dan juga ada paru-paru Tapi di bagian-bagian tersebut Juga ada bagian-bagian lain Dan akan kita pelajari secara detail Sekarang ya teman-teman ya Oke Coba lihat ya teman-teman Yang pertama Teman-teman Sistem pernafasan kita Pernafasan adalah Menghirup udara Atau oksigen ke dalam tubuh kita Yang akan diproses Dan nanti kita akan mengeluarkan Karbon dioksida Atau CO2 Teman-teman Prosesnya Pertama Teman-teman Nanti udara Akan kita hirup melalui hidung Lalu akan masuk Melalui rongga hidung Nah Masya Allah teman-teman Kalau kita lihat kan Hidung kita dari luar saja ya Tapi ternyata Di dalam hidung kita Itu ada rongga hidung Teman-teman Di bagian sini ya nak ya Di bagian sini Ini ada rongga hidung Nah Di dalam rongga hidung itu Teman-teman Terdapat Bulu-bulu halus Dan juga selaput lendir Pasti teman-teman Kalau pegang hidungnya Di dalamnya Ada bulu-bulu halus gitu kan Ada rambut-rambut halusnya Dan seperti ada lendirnya Nah Bulu-bulu halus itu teman-teman Berfungsi untuk Menyaring kotoran yang Ikut terhirup Jadi kan teman-teman Menghirup udara Lalu di bulu-bulu halus ini Gunanya adalah Untuk menyaring Agar tidak masuk ke Sistem pernafasan teman-teman Lalu ada lendirnya disini Untuk apa? Selaput lendir Berfungsi untuk Mengatur suhu teman-teman Udara yang masuk Kemudian suhunya diatur Untuk penghangatan udaranya Dan juga untuk menjaga Kelembaban udaranya Setelah itu teman-teman Setelah masuk ke rongga hidung Nanti udara akan melalui Yang tadi yang kedua ya Organnya tenggorokan Tapi sebelum nanti ke tenggorokan Di bagian tenggorokan itu Ada beberapa bagian Yang pertama adalah Faring atau teka Di bagian dalam sini Yang tidak terlihat ya teman-teman Nah di bagian faring itu Nanti adalah saluran yang Membedakan antara saluran Pernafasan dan juga Saluran pencernaan Kemudian Nanti ada laring teman-teman Setelah faring ada laring Laring adalah saluran yang Menyambungkan antara faring Dan juga nanti Trakea atau tenggorokan Pada laring ini teman-teman Ada yang namanya Epiglotis Apa itu epiglotis? Epiglotis adalah Katup teman-teman Jadi katup yang bisa terbuka Dan tertutup Yang tadi Kan kalau kita bernafas Menggunakan tenggorokan Tapi kalau kita makan Ternyata berbeda Ada di kerongkongan Nah epiglotis itu Adalah katup Yang ketika teman-teman makan Nanti makanannya Tidak masuk ke dalam saluran Pernafasan Tidak masuk ke dalam Tenggorokan Tapi masuk ke Kerongkongan Jadi ketika teman-teman makan Epiglotis ini akan Tertutup secara otomatis Jadi makanan Tidak masuk ke Sistem pernafasan kita Jadi kita Tidak tersedak Pernah kan teman-teman ya Merasakan tersedak Itu karena Salah jalur Teman-teman Harusnya masuk ke Sistem pencernaan Tapi Masuk ke saluran Pernafasan Nah itu ya fungsinya Epiglotis Setelah itu Setelah laring teman-teman Kita akan masuk ke Trakea atau tenggorokan Tapi sebelumnya nih teman-teman Trakea tenggorokannya Ada di dalam Bagian Yang tertutup Kita buka dulu ya Nah ini dia teman-teman Tadi setelah Melalui Laring teman-teman Kemudian ada Tenggorokan Disini Panjang ya Sebenarnya Tapi tertutupi oleh Ini teman-teman Oleh Arteri dan vena Ini di dalamnya nih teman-teman Panjang Trakea Atau batang tenggorok Itu seperti pipa panjang Teman-teman Tulang rawan Yang berbentuk Seperti cincin Panjangnya dari sini Dari laring Sampai dengan tenggorokan sini Itu tenggorokan ya teman-teman ya Setelah ketenggorokan Udara kemudian Masuk kembali teman-teman Disini ada Broncus Broncus Nah disini tenggorokan Sampai dengan sini Ini namanya broncus Nah Nah ini broncus Broncus adalah Percabangan Dari trakea Ada kanan Ada kiri Broncus akan menghubungkan Melalui paru-paru kanan Dan juga paru-paru kiri Seperti ini ya teman-teman ya Nah tadi teman-teman lihat kan Paru-parunya sebelum Udara copot Paru-paru kanan Dan juga ada paru-paru kiri Nanti akan disambungkan Melalui broncus bagian kanan Dan broncus bagian kiri Setelah itu teman-teman Percabangan broncus Broncusnya juga bercabang lagi Di paru-paru kanan Nanti broncus bercabang Di paru-paru kiri Juga nanti broncus bercabang Disebutnya Bronchiolus Bronchiolus ya teman-teman Percabangan dari broncus Nah ilustrasinya seperti ini Bercabang Seperti cabang-cabang Dalam pohon teman-teman Nah ini namanya Bronchiolus Nanti di paru-paru kanan ada Di paru-paru kiri juga ada Yang terakhir Udara Setelah masuk ke broncus Bronchiolus Yang terakhir adalah Ke alveolus Alveolus itu seperti Apa ya Gelembung-gelembung teman-teman Bulat-bulat Nanti di bagian bronchiolus ini Nanti dia akan Seperti ada percabangan lagi Gelembung-gelembung bulat lagi Itu alveolus Kantung alveolus ya Kantung udara Nah disitulah teman-teman Proses pertukaran Antara oksigen Dan juga Karbon dioksida Ilustrasinya seperti ini Bentuknya seperti Bulat-bulat Seperti itu teman-teman Kantung-kantung Seperti itu ya Nah kalau usaha pasang kembali Bagian luarnya Itu bagian dalamnya ya nak Tadi ada tenggorokan Broncus Bronchiolus Dan juga alveolus Nah Nah Kalau usaha pasang kembali Nah teman-teman Kalau tadi kita bongkar Di bagian dalamnya Agak lebih terlihat jelas Ini adalah bagian luar Dari paru-paru kita Paru-paru manusia Terdiri dari dua ya teman-teman Ada paru-paru kanan Dan juga ada paru-paru kiri Tadi masih ingat Di dalam paru-paru kita Ada bronchiolus Dan juga ada Alveolus Sebenarnya disini juga ada Di bagian belakangnya Nah ini tuh seperti Ibaratnya Ilustrasinya adalah Alveolus Yang tadi kantung-kantung udara ya Untuk pertukaran oksigen Dan juga karbon dioksida Lalu disini juga teman-teman bisa lihat Sama ya teman-teman ya Ada seberi alveolus Nah teman-teman Ternyata paru-paru bagian kanan kita Dan bagian kiri kita Itu berbeda teman-teman Teman-teman bisa lihat Dari ukurannya Dan bentuknya Berbeda ya enak Ini paru-paru bagian kanan Bentuknya seperti ini Lalu paru-paru bagian kiri kita Bentuknya seperti ini Nah ini ilustrasinya ya teman-teman Ternyata di dalam tubuh kita Paru-paru kanan itu ukurannya lebih besar Dibandingkan paru-paru kiri kita Jadi ada disebutnya lobus Lobus itu adalah bagian dari paru-paru Ternyata paru-paru kanan manusia Memiliki tiga lobus teman-teman Kalau teman-teman lihat nih Ada satu Ada dua Ada tiga Karena ukurannya lebih besar Sedangkan di paru-paru kiri kita Ada dua lobus Ada satu Ada dua Itu kenapa teman-teman Salah satunya Dijelaskan bahwa Kenapa kalau umat islam Tidurnya itu disunahkan Untuk menghadap ke kanan Karena agar jantung Tidak Mengenai paru-paru kiri yang lebih kecil Jadi nanti kerjanya Akan lebih sulit Kalau ke kanan Yang tadi karena ukuran paru-paru kanan Itu lebih besar Dibandingkan paru-paru kiri Nah teman-teman Bagaimana sih Cara kerja paru-paru Dalam pertukaran udara Seperti tadi yang kita bahas ya Oksigen yang dihirup Dan masuk ke dalam alveolus tadi Diserap oleh darah Nah teman-teman Masya Allah Darah kita ini menjadi Kaya sekali akan oksigen Nah pertukaran dalam oksigen Dan karbon dioksida Itu terjadi di Kantung udara yang tadi ya teman-teman ya Di alveolus yang tadi Nah darah Membawa oksigen Ke jantung Untuk dipompakan Ke seluruh tubuh teman-teman Jadi jantung manusia itu Masya Allah Membantu untuk Mempompak oksigen Ke seluruh tubuh kita Oke teman-teman Nah bagaimana sih Cara kerja paru-paru Dalam pertukaran udara Teman-teman Oksigen yang dihirup Dan masuk ke dalam alveolus Yang tadi ya teman-teman Itu akan diserap oleh darah kita Teman-teman Nah darah manusia itu Masya Allah Kaya sekali akan oksigen Yang tadi Pertukaran gas karbon dioksida Dan juga oksigen 10 sejajat Nah teman-teman Sebenarnya Proses menghirup udara itu Tidak hanya bisa melalui hidung ya teman-teman Tapi teman-teman juga bisa melalui Mulut Nah yang tadi ya teman-teman Sudah ulangi kembali Proses pernafasan pada manusia Dimulai dari hidung Teman-teman Kemudian tadi Melalui tenggorokan Sebelumnya ada Varing Ada laring Ada trachea Lalu masuk ke dalam Broncus Bercabang Broncusnya menjadi broncheolus Kemudian ada Alveolus Nah teman-teman Itu tadi Sistem pernafasan pada manusia Organnya Fungsinya Lalu cara kerjanya Gimana teman-teman Masya Allah ya Luar biasa Teman-teman memang Proses bernafas itu adalah Proses yang tanpa kita sadari Nih Sedang berbicara Ini sedang bernafas nih Sedang berproses Menghirup udara Lalu menghempuskan udara Teman-teman Kita coba yuk Teman-teman yuk Bener gak sih Proses bernafas itu adalah Hmm Nih Oksigen maksud nih teman-teman Lalu dikeluarkan Dengan karbon dioksida Dan juga ada air Teman-teman Kalau ada cermin di rumah Ada cermin nih teman-teman Beri di depan cermin Lalu teman-teman Praktekkan Ketika teman-teman mengambil nafas Atau inspirasi Bagian tubuh teman-teman Yang teman-teman rasakan Itu bagian tubuh apa yang bergerak Lalu teman-teman Setelah menarik nafas dalam-dalam Teman-teman Hembuskan Teman-teman rasakan kembali Bagian tubuh apa Yang bergerak Dari teman-teman Oke Setelah itu Cerminnya boleh didekati Atau teman-teman mendekati cerminnya Lalu teman-teman Mengembuskan nafas Hidung dan mulutnya Nah nanti di cerminnya ada apa Kita coba ya Coba di rumah masing-masing Oke teman-teman Nah itu tadi Pembelajaran kita hari ini Mengenai sistem pernafasan manusia Masya Allah ya Begitu penting udara Bagi kita Begitu penting oksigen Untuk kita Dan Masya Allah Sudah sediakan sekali oksigen Teman-teman Tanpa bernafas Untuk kita tidak bisa Melanjutkan keberlangsungan hidup kita Untuk itu teman-teman Jaga diri teman-teman Jaga organ-organ pernafasan teman-teman Dengan selalu olahraga Kemudian makan makanan yang sehat ya Sekian teman-teman Kalau ada yang boleh tanyakan Silahkan hubungi Sada Nabi ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!